Presenter kondang Indra Bekti diketahui mengalami penurunan kembali kesehatannya setelah dikabarkan tensi darah naik dan penglihatannya terasa kabur yang menyebabkan presenter tersebut harus menjalani serangkaian pemeriksaan lebih instensif lagi. Sempat diberitakan sebelumnya bahwa Indra Bekti menunjukkan progres yang cepat pasca menjadi serangkaian operasi terhadap pendarahan otak yang dideritanya. Dalam konferensi pers di rumah sakit Abdi Waluyo yang dilakukan istri Indra Bekti Aldila jelita terungkap bahwa kondisi Indra masih kritis, namun di tengah kondisinya yang memprihatinkan, Indra Bekti diketahui masih semangat hingga membuat dokter senang melihat keceriaan dan semangatnya yang tidak pernah pudar. Dalam kesempatan yang sama, Dila juga mengungkapkan bahwa ia tengah kesulitan dana akibat biaya pengobatan rumah sakit yang menjadi tempat Indra Bekti dirawat tersebut. Selain itu Dila juga berterima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah memberikan kontribusinya dalam mensupport segala kebutuhan Indra Bekti selama di rumah sakit. Rencananya, perempuan keturunan Arab Belanda ini juga akan meminta bantuan teman-teman lain untuk menyebarkan informasi tentang penggalangan dana ini. Namun di tengah musibah yang menghampirinya, ada saja nada sumbang dari netizen yang mengritik tindakan Dila menggalang dana tersebut diketahui sebelumnya, presenter kondang Indra Bekti sempat dilarikan ke rumah sakit karena ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi akibat pendarahan otak yang dideritanya. Sempat menunjukkan progres yang baik pasca menjalani operasi, namun kini kondisi Indra Bekti kembali mengalami penurunan hingga harus selalu dipantau oleh tim dokter.